Akses menuju kota Tegal, Jawa Tengah saat ini juga telah ditutup, namun demikian aktivitas warga di sejumlah tempat masih normal. Salah satu jalan yang ditutup adalah jalan menuju alun-alun kota Tegal. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Penutupan dikeluhkan sebagian warga karena akses yang ditutup adalah jalan menuju pasar pagi kota Tegal. Para pedagang pun mengeluhkan turunnya omset penjualan. Dan menurut rencana, pemerintah kota akan memperlakukan penutupan jalan hingga 4 bulan ke depan atau sampai nanti, 31 Juli 2020. Pasian yang itu loh, yang rakyatnya pakenya dari sini hasilnya. Satu hari buat makan. Buat satu hari buat makan. Kalau nggak jualan gimana? Kalau perhari saya dapat jualan, bukan dapat, untung ya, dapat jualan cuma 1 juta. Sekarang menurun. Berapa? Ya, sampai 500, 600. Cuma kita bisa bersyukur. Sebelumnya, pemerintah kota Tegal Jawa Tengah menetapkan status lokal dengan menutup akses masuk ke dalam wilayah kota Tegal. Wali kota Tegal, Deddy Yon Supriyono, menetapkan pembatasan akses masuk ke kota Tegal diberlakukan mulai Senin 30 Maret 2020. Pihak pemerintah kota Tegal juga akan menanggung kebutuhan warga kurang mampu melalui dina sosial. Ini dalam posisi kayak gini, kalau sudah daerahnya positif, ini sudah posisi darurat, ini darurat, penanganan ini serius, nggak bisa main-main ini. Saya berharap ini sekali lagi, agar kabupaten sebelah saya ini juga mengikuti. Jangan sampai kota Tegal ini betul-betul penanganan serius, tapi nanti di tetangga kita kurang, kita juga akan kerepotan. Pak Gubernur juga menyampaikan, ini mulai minggu kemarin sampai sekarang itu, ini sudah mulai urbanisasi dari Jakarta. Ini pada mudik semua, ini dengan jumlah yang ratusan bus ini sudah membawa penumpang dari Jakarta ke sini, sehingga ini harus betul-betul. Suasana wilayah di kota Tegal saat ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Tegal, Jawa Tengah dengan Yuli Hardianto. Yuli, ini setelah pemberlakuan dari lockdown untuk di daerah kota Tegal, bagaimana keadaan di sana, Yuli? Ya, baik Aldrey dan juga saudara yang kami memberikan aktivitas warga di kota Tegal saat ini memang masih normal seperti biasanya. Namun demikian, memang semenjak adanya wabah COVID-19 yang mulai masuk ke kota Tegal, ada pemberlakuan, ada kebijakan dari pemerintah kota Tegal, yakni dengan melakukan pembatasan. Selain menutup akses jalan menuju pusat keramaian, juga ada himboan, larangan agar warga tetap menjaga social distancing dan juga physical distancing, Aldrey. Ya, sebenarnya jalan-jalan mana saja, Yuli, yang ditutup? Dan apakah warga yang dari luar kota Tegal ini boleh atau tidak untuk masuk ke dalam kota Tegal? Ya, sebelumnya kami konsumsi dengan pihak kasat lantas, terpakses sejumlah jalan dalam kota yang akan ditutup, rencananya akan ditutup, maksud kami. Namun demikian, pihak kasat lantas belum bisa menjelaskan, karena kebijakan ini masih dikoordinasikan dengan dinas perhubungan setempat, Aldrey. Ya, kalau kebijakan ini masih dikoordinasikan kepada dinas perhubungan, bagaimana koordinasi juga dengan gubernur sendiri, gubernur Jawa Tengah begitu? Apakah sudah dikoordinasikan? Sebelumnya kami sempat mewawancara dengan Pak Wali Kota, Dedion Supriyono, beliau menyatakan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi maupun pemerintah pusat. Aldrey? Penutupan dari lockdown untuk di daerah kota Tegal ini saat ini sedang dalam koordinasi, baik dari gubernur Jawa Tengah dan juga dinas perhubungan setempat. Terima kasih.